Intro Ima go day Ima go day Ima go day all for Jesus Shalom semuanya Kembali lagi di Ima go day Kis Nah temen-temen kita udah lama banget ya Nggak ketemu ya Ini ya udah satu minggu nih kita ngelakuin Nah hari ini kita akan mengadakan quiz berhadiah lagi Dan bagi kalian yang mau mengikutinya Bikuti terus acara ini dari awal sampai akhir acara Jangan sampai kepinggalan Ngomong-ngomong nih Ngomong-ngomongnya bagus banget tuh Iya ya Abis ini tuh mataharinya bersinang cerah banget Banyak burung-burung berpicau Iya Terus kemarinnya juga seger banget Tari-tari sih Seger banget ya Aku jadi pengen nyanyi deh Nyanyi lagu apa tuh? Selamat pagi Bapak Tak lupa terima kasih Bapak sudah jaga saya tiap hari Matahari bersinar Burung-burung berkicau Bertambah-tambah-tambah indahnya Selamat pagi Bapak Tak lupa terima kasih Bapak sudah jaga saya tiap hari Matahari bersinar Burung-burung berkicau Bertambah-tambah-tambah indahnya Wah keren-keren banget ya Adik-adik kita di rumah ini Iya keren banget kali ya Yuk kita tetap tangan untuk kebaikan Tuhan Wuuuh Wah biasa banget ya Kasih Tuhan buat kita Dan setiap detik dari hidup kita itu ada karena Tuhan Iya Bayangin deh kak Kalau mati hidup kita Gak ada Tuhan Pasti kosong banget Kosong banget kak Gak enak gak dong Gak enak Muzik 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 Tampai Yesus seperti donat Seperti donat Seperti donat Hidup tanpa Yesus seperti donat Ada lubang kosong di dalam hatiku Mendiri di hati Mendiri di hati Mendiri di hatiku Ku selalu bernyanyi Ku selalu gembira Hilanglah susahku Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar Mendiri 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 di hatiku Hidup tanpa Yesus seperti donat Seperti donat Seperti donat Seperti donat Hidup tanpa Yesus seperti donat Ada lubang kosong di dalam hatiku Mendiri di hatiku Mendiri di hatiku Mendiri di hatiku Mendiri di hatiku Ku selalu bernyanyi Ku selalu gembira Lelah susahku Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar Mendirik, mendirik, mendirik di hatiku Mendirik di hati, mendirik di hati, mendirik di hatiku Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar Mendirik, mendirik, mendirik di hatiku Adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Oh How I Love Jesus 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 Because He First Loves Me Oh How I Love Jesus Oh How I Love Jesus Oh How I Love Jesus Because He First Loves Me Because He First Loves Me Because He First Loves Me Marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Teman-teman mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Dutra dan Rauh Kudus Amin Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan hingga saat ini Kami Kau berikan kesehatan dan kehidupan yang baik Sekarang kami akan mendengarkan remat Tuhan Mungkinlah kami agar dapat mendengarkan Menerima dan melaksanakan remat Tuhan dalam kerupakan kami Terima kasih Tuhan Amin Dalam nama Bapak dan Dutra dan Rauh Kudus Amin Sekali peristiwa Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan Sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya Ketika melihat Yesus lewat Yohanes berkata Lihatlah anak domba ala Mendengar apa yang dikatakan Yohanes Kedua murid itu pergi mengikuti Yesus Tetapi Yesus menoleh ke belakang Melihat bahwa mereka mengikuti dia Yesus selalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya Labi, dimanakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka Marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat Dimana Yesus tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Salah seorang dari kedua murid Yang mendengar perkataan Yohanes Lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya Dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata Engkau Simon, anak Yohanes Engkau akan dinamakan Kepas Ilustrasi firman hari ini Diambil dari 1 Samuel 3 Ayat 3B sampai 10 dan 19 Dengan judul Samuel menjawab suara panggilan Tuhan Yuk kita simak ilustrasi firman ini bersama-sama Pada hari itu Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan Tempat tabut Allah Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel Samuel menjawab Iya Bapak Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil, tidurlah kembali Samuel pergi dan tidur lagi Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Samuel pun bangun Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya Samuel pun bangun Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel Pergilah tidur Dan apabila engkau dipanggil lagi Katakanlah Bersabdalah ya Tuhan Hambamu mendengarkan Maka pergilah Samuel Dan tidurlah ia di tempat tidurnya Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana Dan memanggil seperti yang sudah-sudah Samuel, Samuel Dan Samuel menjawab Sabdalah ya Tuhan Hambamu mendengarkan Samuel semakin bertama besar Dan Tuhan menyertai dia Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu Yang dibiarkannya gugur Nah adik-adik Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Pada bacaan Injil hari ini Dan juga ilustrasi firman tentang Samuel Kira-kira Apa ya pesan moral yang bisa kita ambil? Pesan moral yang bisa kita ambil adalah Bila kita menghadap Tuhan dalam doa Dan mendengarkan sabdanya Kita harus berdoa dan menjawab Bersabdalah ya Tuhan Hambamu ini mendengarkan Jangan sampai doa kita itu berubah menjadi Dengarkanlah ya Tuhan Hambamu berbicara Adik-adik Marilah kita selalu siap menjawab Panggilan Tuhan setiap saat Apakah kita siap Untuk menjawab panggilan Tuhan? Sya Allah, Mimago The Kids Hari ini kita akan membuat aktivitas Yang ada Ada hati dan domba Nah bahan-bahan yang perlu kita siapkan Adalah gunting Ada spidol atau crayon Atau bahkan adik-adik mau pakai pensil warna Di rumah juga boleh Lalu ada lem Ada kapas yang akan menjadi Bulu dombanya Lalu ada bentuk hati yang sudah aku potong Jadi bentuk hati ini Sudah aku warnain juga Dan ditempel dengan kartun Supaya kuat Lalu ada pola Yang bergambar domba Nah nanti adik-adik di rumah Bisa print sendiri ya Di rumah Nah yuk kita mulai Nah adik-adik Kita akan mulai Mewarnai Kepala dan juga Kaki dombanya ya Dengan spidol Kali ini Kids Kids sekarang Aku akan menggunting Pola gambarnya ya Pola Dombanya ini Kids Setelah diwarnai dan digunting Seperti ini Nah sekarang Aku akan menempelkan Bagian-bagian Dombanya Seperti ini ya Pakai lem Nah jadi pertama Aku akan menempelkan Badan dombanya ini Ke Bagian hatinya Lalu rambutnya Lalu juga ada kakinya nanti Yang akan ditempel Di sebelah sini Oke Nah yuk kita tempel dulu Adik-adik Setelah ditempelkan Seperti ini Kita akan Membulat-bulatkan Kapasnya Dari seperti ini Jadi seperti ini Jadi seperti bola Nah caranya Kita bagi dua Lalu kita mulai Bulat-bulatkan Sehingga membentuk Seperti bola Nah selanjutnya Setelah dibulatkan Kita akan menempelkan Bulatan kapas ini Ke rambutnya domba Dan juga Badannya domba Sehingga nanti Ada kapas-kapasnya Di bagian sini Nah kids Udah jadi deh Dombanya Lucu banget ya Seperti ini Nah adik-adik Di rumah bisa coba Sendiri ya Dengan bahan-bahan Dan juga alat Yang sudah kita siapkan Tadi Jangan lupa Nanti setelah Buat seperti ini Jangan lupa Di tag Instagram Bimago DBSD-nya Jadi supaya kita bisa lihat Hasil karya Dari adik-adik sekalian Sampai jumpa Dan selamat mencoba Nah adik-adik Pasti udah gak sabar banget kan Mau mengikuti Kuis berhadiah Nah gampang banget nih Adik-adik pertanyaannya Kalau adik-adik Tadi menyimak Ilustrasi firman Samuel Maka Aku jamin Adik-adik pasti bisa menjawabnya Pertanyaannya adalah Apa jawab Samuel Kepada Allah Saat dipanggil Ketiga kali Gampang sekali kan adik-adik Tapi Ada syaratnya nih adik-adik Kalau Kalian mau mengikuti Kuis berhadiah ini Syarat yang pertama Kalian harus Subscribe Youtube Imago DBSD Yang kedua Follow Instagram At Imago DBSD Yang ketiga Follow TikTok At Imago DBSD Dan yang keempat Menjawab pertanyaan Di Direct message Instagram At Imago DBSD Kami tunggu jawabannya Paling lambat Hari Rabu 20 Januari 2021 Dan Hasilnya Akan diumumkan Pada pertemuan Imago DBSD Selanjutnya Yaitu Pada tanggal 24 Januari 2021 Jadi Pastikan Kalian juga Mengikuti Imago DBSD Imago DBSD Pertemuan yang selanjutnya Jangan sampai Ketinggalan ya Teman-teman Karena Hadiannya Menarik banget Bagi adik-adik Yang memiliki kakak Berusia remaja Yuk diajak Ke acara Shine Series Episode 3 Light your spirit up Light Dynamite Oleh RD Christophorus Luki Nikasius Pastor Kepala Paroki San Mare Bintaro Dan Nantikan juga Ada Special Performance By Imago DBSD Acara ini Akan diselenggarakan Pada hari Jumat 22 Januari 2021 Pukul 18.30 Sampai Selesai Di Zoom Atau Live Di Youtube Imago DBSD Jadi Pastikan Kalian hadir ya Dan ajak Teman Sebanyak-banyaknya See you Teens Sobat Imago DBSD Jangan lupa Juga Untuk Ikuti Terus Akun-akun Media Sosial Kami Karena Selain Youtube Kami juga Memiliki Akun Instagram TikTok Dan juga Facebook Jadi Pastikan Kalian Semua Selalu Up to date Dengan Semua Akun Media Sosial Kami Adik Adik-adik Anak-anak Imago Yang terkasih Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Mari kita Menutup Sukacita Kegempiraan Kita Pada Hari ini Dengan Berdoa Dan Memohon Berkat Tuhan Marilah Berdoa Alah Bapak Yang Maha Pengasih Engkau Kami Imani Sebagai Alah Bapak Yang selalu Mencintai Kami Anak-anak Kami Bersyukur Untuk Kesempatan Berahmat Hari ini Anak-anak Imago Boleh Bergembira Dan Bersuka Cita Bersama Memuji Dan Memuliakan Nama Kami Mohon Kepadamu Sertailah Mereka Agar Selalu Bersuka Cita Di Dalam Tumbuh Dan Kembang Mereka Baik Dari Segirohani Maupun Jasmani Semoga Berkatmu Senantiasa Menemani Menjaga Dan Memelihara Mereka Doronglah Dan Dukunglah Mereka Selalu Dengan Terang Ruh Kudusmu Agar Mereka Bertumbuh Menjadi Anak Yang Baik Yang Memiliki Kepudulian Kepada Sesama Di Sekitar Mereka Berkatilah Mereka Semua Yang Saat Ini Sedang Sakit Juga Mereka Yang Kurang Beruntung Untuk Mengalami Suka Cita Kepudulian Kuatkan Mereka Hiburlah Mereka Dan Berikanlah Pertolonganmu Melalui Sesama Orang-orang Baik Di Sekitar Mereka Alah Bapak Yang Maha Baik Berkatilah Pula Para Pendamping Dan Para Orang Tua Anak-anak Imah Kodei Melalui Kehadiran Dan Bimbingan Mereka Anak-anak Muka Mengenal Dan Mencintai Jaga Serta Lindungi Mereka Selalu Dalam Setiap Karya Pelayanan Kasih Mereka Kepada Sesama Doa Ini Kami Sampaikan Menolong Perantaran Putramu Yesus Kristus Yang Hidup Dan Bertah Bersama Dikau Dan Ruh Kudus Kini Dan Sepanjang Segala Masa Amin Mari Kita Mempersiapkan Hati Kita Untuk Menerima Berkat Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Kita Sekalian Anak-anak Terkasih Senantiasa Berada Dalam Berkat Lindungan Ala Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Adik 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 Jangan lupa Untuk ikuti Quiz berhadiah Minggu ini Ya Karena Peraturannya Gampang Dan juga Hadiahnya Menarik Sebelum kita Akhirin Acara hari ini Aku punya satu lagu Baru lagi Apa tuh I have decided To follow Jesus Wah Kalau gitu Kita langsung Nyanyiin Sama-sama Aja Yuk Muzi To follow Jesus No turning Back No turning Back Lagi No turning Back No turning Back Lagi No turning Back No turning Back Jangan lupa buat Like Comment And Subscribe Sampai jumpa Minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa